Halo, selamat datang kembali di channel Aba Setiawan oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pemergaman perorientasi objek nah, sekarang kita sudah masuk pada materi yang menyenangkan yaitu tentang penggunaan atau pembuatan graphical user interface kali ini kita akan mencoba membuat GUI atau graphical user interface tadi dengan java awt oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan GUI, dapat membuat GUI dengan java awt dapat membuat mekanisme event handling atau event listener nah saya akan memperkenalkan tentang java awt terlebih dahulu tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan tentang graphical user interface sedikit tentang interaksi manusia dengan komputer ya jadi merupakan suatu antarmuka user yang menggunakan metode interaksi user atau interaksi manusia dan komputer untuk memperoleh pengalaman yang baik dari user dalam penggunaan suatu aplikasi perang pada dasarnya user interface itu ada dua ya yang selama ini kita kenal yang pertama adalah CLI command line interface yang kedua adalah graphical user interface command line interface seperti contohnya adalah terminal atau command prompt seperti itulah itu ketika dulu kita masih menggunakan mode Windows DOS itu misalnya seperti itu kemudian GUI ini dapat menggambarkan informasi secara visual ya karena disini dia menggunakan grafis ya untuk membantu kita dalam berinteraksi dengan komputer komponen GUI contohnya ada banyak ya ada tombol atau kita sebutnya itu sebagai button kemudian ada panel ada tempat untuk memasukkan text atau text field yang lebih panjang itu text area kemudian ada list box dan sebagainya nah sekilas tadi tentang graphical user interface kita langsung saja ke java awt java menyediakan banyak sekali untuk GUI jadi tidak hanya awt sebetulnya awt itu singkatan dari apa sih awt itu adalah abstract window tool gate nah sebetulnya masih ada yang lain misalnya java swing kemudian apa itu namanya masih banyak intinya masih banyak java GUI oh java fx java fx itu bagus sekali sebetulnya saya sebetulnya mau menambahkan material tapi sepertinya ini awt sama swing saja dulu untuk dapat lebih memahami cara kerja java untuk membuat GUI jadi kenapa kalau kita belajar dari java awt kita ingin melihat lebih dalam meskipun tidak sedalam ketika kita menggunakan java fx java fx kita bisa membuat pattern sendiri dengan mode yang custom nah seperti itu disini kita mungkin tidak custom custom banget untuk editor editor silahkan bisa digunakan editor bebas bisa gunakan IDE juga netbin misalnya disini untuk java awt ini saya akan tetap menggunakan notepad saja atau visual studio code oke elemen untuk kontrol di java awt itu terdiri dari tiga bagian utama ini adalah desain kontrolnya yang pertama adalah UI elemen terdapat beberapa elemen visual yang akan user selalu lihat dan interaksi jadi UI elemen gitu kemudian ada mode layout layout mendefinisikan bagaimana elemen UI seharusnya diatur pada layar kemudian ada behavior yaitu event yang terjadi ketika user berinteraksi dengan elemen user interface itu nah disini nanti akan menghentarkan kita ke mekanisme yang disebut dengan event handler atau event external event ya kita mulai dari event jadi event itu apa sih perubahan state atau keadaan dari suatu objek event dapat diperoleh dari hasil interaksi user dengan komponen GUI kemudian misalnya ketika user itu mengklik mengklik tombol atau komponen GUI yang berupa button itu maka akan muncul tulisan tulisan peringatan hanya sebagai petunjuk saja berarti disini akan terjadi aktivitas yang diakibatkan oleh perlakuan yang tadi user lakukan yaitu user click atau silahnya mouse click misalnya nah untuk tipe event sendiri itu di java awt ada dua tipe yang pertama foreground sama background yang kita anggap sebagai foreground itu apa sih event yang membutuhkan interaksi langsung dari user misalnya mouse click kemudian movement dari mouse nya menggerakkan mouse nya kemudian typing menuliskan keyboard gitu kemudian tipe event yang lain adalah background event yang membutuhkan interaksi yang sudah diketahui oleh user contohnya adalah misalnya gangguan sistem operasi operasi yang tidak komplit atau perhitungan yang sudah kadaluarsa oke sejujurnya saya kurang familiar dengan java awt ini cuman ya kita coba saja untuk yang ingin saya tekankan disini adalah tentang mekanisme event handling nya event handling itu merupakan mekanisme yang dapat mengendalikan event dan menentukan apa yang terjadi jika event tadi itu terjadi kode event handler akan dieksekusi setelah event terjadi nah untuk java itu menggunakan metode delegation event model untuk menangani event nah kunci dari delegation event model tadi itu ada dua yang pertama harus ada source nya yang kedua dia harus ada tentu saja listener nya yang menerima jadi source nya itu sumber dimana objek event tadi terjadi jadi tanggung jawabnya adalah memberikan informasi tentang event yang terjadi kepada handler atau listener nah listener istilah lainnya adalah event handler itu bertanggung jawab untuk menghasilkan respon jadi siapa yang akan merespon dari source objek yang ketika di source yang tadi itu terjadi gitu ya jadi yang akan menghasilkan respon tadi itu adalah si handler event handler atau listener ini nah mekanisme hanya seperti itulah bagaimana realisasinya oke sebelum itu langkah terjadinya event handling itu yang pertama adalah ini standar misalnya user mengklik tombol dan event akan langsung terbuat kemudian objek dari kelas event yang bersangkutan tadi akan dibuat secara otomatis dan informasi tentang source dan event akan diisi dengan objek yang sama lalu event objek diteruskan ke metode kelas listener nah sekarang metode sekarang itu dieksekusi dan dikembalikan oleh tentu saja siapa si listener tadi oke yang harus diperhatikan tentang listener yaitu listener itu merupakan interface nah ini saya koreksi interface saja jadi bukan interface kelas interface disini ya interface public interface misalnya apa ya action listener seperti itu interface tersebut memiliki beberapa abstract atau callback gitu metode yang harus diimplementasikan pada kelas listener jika tidak bisa mengimplementasikan apapun dari interface yang sudah dibuat tadi maka kelas tersebut tidak dapat bertindak sebagai listener dari objek source nah kita langsung saja coba membuat kodenya kita misalnya membuat java awt kontrol demo bagaimana kalau langsung saja kita coding jadi mohon untuk tidak usah ragu kalau saya ada yang keliru atau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar mungkin yang sudah expert di java awt yang mungkin banyak sekali ini kekurangan dari saya ketika menerangkan awt ini oke yang pertama adalah kita harus import library nya java awt bintang itu apa bintang itu kita akan mengambil objek yang ada setelah awt semuanya semua ini artinya semua kalau kita memberikan lebih spesifik java.awt .apa misalnya kemudian untuk mekanisme event list danarnya saya tambahkan java awt event lalu ya tentu saja kita buat kelasnya awt kontrol demo ini sudah share save ya namanya awt kontrol demo oke lalu kita siapkan property yang pertama adalah untuk objek elemen komponen GUI yang pertama adalah frame kita coba private frame mainframe kemudian kita siapkan dua label dan satu panel private label ini untuk header labelnya oke label Lnya besar ya ini tipe ya jadi tipe objeknya frame label label itu dari java.awt ini untuk tulisannya status label misalnya kemudian untuk panel ya panel kita tambah kontrol panel untuk close maximize minimize itu private panel kontrol panel bener gak ya panel itu yang seperti itu coba kita coba share saja panel java awt kita coba lihat di gambarnya bentuknya seperti apa kira-kira komponennya oh iya ini panel seperti ini ya standar kalau kita lihat di java abt panel di java point contoh panel ya seperti ini panel example panel adalah container kelas yang sederhana dia menyediakan space dimana aplikasi akan dapat ditempelkan di attach komponen GUI yang lain oh berarti ini cuman cuman apa namanya container saja bisa nanti mengangkut si label misalnya atau si button oke kembali lagi kesini kemudian kita siapkan metode GUI dulu ya kita siapkan metode namanya prepare GUI private pair GUI kita akan siapkan tampilannya itu oke kita berikan judul frame nya mainframe and new frame si judul frame nya yaitu demo misalnya java awt ini beda sedikit gak apa ya kemudian kita set ukuran frame nya disini ada beberapa yang sudah disiapkan set size ini kalau kalian menggunakan netbin mungkin akan keluar beberapa rekomendasi ya gate size untuk pendapatkan size nya kemudian set size itu tidak mengetik semuanya seperti saya ini bisa otomatis ya misalnya 400,400 dimensinya kemudian set layout itu pertama kita akan coba buat layout modelnya seperti apa disini saya kasih contoh misalnya grid new grid layout oh ini ternyata juga muncul ya 31 sepertinya ini maksudnya 3 kolom 1 baris gitu eh sorry 3 baris 1 kolom mungkin ya ini kita coba aja kemudian window list tenor ya kita akan menambahkan window list tenor supaya program kita bisa keluar jadi ketika dipencet apa namanya silang yang di pojokan frame nya itu silang untuk close kembali ke OS kita tambahkan ini nah add window listener new window adapter ya jadi nah mungkin barangkali disini ada yang kurang paham dengan metode membuat istilahnya apa ya memanggil suatu metode dari suatu objek misalnya disini katakanlah mind frame dimana di dalamnya itu kita bisa isi metode yang lain seperti ini mekanisme ini mirip sekali dengan mekanisme bahasa pemrograman kalau kalian familiar dengan javascript public void window closing window event kita tambahin window event window event ini 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 oke sistem exit itu adalah perintah dari windows kalau kalian menggunakan operasi sistem windows untuk keluar dari suatu aplikasi oke sekarang kita buat header labelnya objeknya kita instance kemudian ini mau ditaruh disebelah mana header labelnya kalau mau ditaruh di center berarti kita harus set alignment nya ke center label ke center label ke center sama ya status label ini taruh juga di center kemudian kita tentukan ukurannya status labelnya tadi supaya tulisannya itu bisa cukup nanti 350,150 eh 100 itu jadi nanti kan isinya dia akan tulisan itu label tulisan yang mungkin akan panjang jadi kita set aja dengan panjang 350 itu kemudian panel ya new panel lalu kita set layout new flow layout kita gunakan flow layout seperti yang dibilang tadi di apa namanya java awt control itu ada mekanisme yang itu bersifat yang namanya jenisnya adalah layout jadi ini adalah objek yang sudah disediakan oleh java awt nah sekarang kalau sudah jadi semua kita tumpuk gitu di dalam objeknya si mainframe jadi mainframe nanti dia akan memuat apa saja karena dia bersifat frame container jadi ada header label kemudian mainframe kita add lagi ada tadi apa control panel control panel itu itu nanti kita akan isi beberapa tombol jadi nanti dia merupakan container sendiri jadi container yang paling besar di sini adalah frame itu saja frame nanti container lagi frame itu memuat header label kemudian control panel lalu sama status label tentu saja nanti yang di control panelnya itu kita isi tiga tombol oke sudah oke sebelum ke sini kita akan coba lihat dulu aja kita buat main method public static mainframe oke nah kita coba panggil awt control demo kelas itu sendiri kemudian kita show event demo tapi kita tidak ingin kita belum sempat membuat show event demo kita coba lihat prepare GUI saja namanya apa awt control demo awt new demo .prepare GUI sementara kita coba lihat ini dulu yang kita coba siapkan apakah akan membuat panel-panel seperti itu yang tadi dikasih lihat oh sorry java awt control demo java oke kurang 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 line 17 oke window event list terang ini sudah ya oh kurang 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 jadi kita belum kasih kurang 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 ini saja oke 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 masih belum muncul ya oke prepare GUI masih belum muncul berarti kode kita kita yang kurang yang harus kita tambahkan kita belum menambahkan set visible jadi kita belum menambahkan set visible jadi dia akan by default dia tidak visible kalau kita ingin memunculkan ini kita tambahkan set visible jadi true nah isinya cuma seperti ini memang belum kita isi jadi tadi apa namanya header labelnya itu tulisannya apa kemudian control panelnya itu tulisannya apa memang belum kita isi ini kita close kalau saat koding ini kita tidak pasif ini saya hapus supaya maka dia tidak akan bisa nge-close dia bisa kembali ke operasi sistem nah maka dari itu kita harus terminate secara paksa oke nah ini admin listener window adapter disini adalah kita akan mencoba menambahkan event di tombol X di video event tadi oke kita tidak akan melakukan set visible langsung di metode prepare GUI jadi saya hapus saja kita lanjutkan kita pisahkan jadi ada isi-isinya dari label tadi kemudian nanti kita tambah button-button nya juga mekanisme event listener nya juga kita tambahkan di dalam button tersebut itu di metode show event demo private void show event demo oke kita kasih keterangan header label nya header label .subtext kita berikan tulisan di header label nya judul misalnya disini control in action button contoh control pada button kemudian kita tambahkan 3 button yang pertama untuk button oke new button kita kasih keterangan label di button nya tadi biasanya tombol tengahnya tulisannya ada juga yang enggak oke sorry kemudian button submit kemudian cancel ini submit cancel button new button cancel setelah itu kita kasih action comment jadi ini opsional ya kita bisa menambahkan perintah comment perintah untuk kasih oke submit cancel itu ini opsional tidak usah salah sekarang kita buat event listener nya oke button dot add action listener action list listener new button klik listener nah untuk kelas button klik listener ini belum kita buat jadi nanti kita harus buat dia harus melakukan implement dari action listener oke ini saya copy saja oke button kemudian submit kemudian ini yang satunya apa ya cancel oke lalu kita tambahkan ke control panel nah jadi mekanismenya seperti ini ya oke button ini tadi saya control D cancel oh kali ini submit dulu submit submit yang bawah oh yang atas ya ini tidak terlalu penting tapi ini urutannya nanti oke button sebelah kiri submit button ke tengah cancel button itu sebelah kanan lalu kita lihat disini ya dan menggunakan layoutnya itu bentuknya di labflow layout yang otomatis dia akan ditambahkan menyamping seperti itu ya kalau tidak salah mainframe dot sekarang kita visible kan set visible true oke kemudian kita belum membuat kelas button click plus turn ini bisa dibuat kelas di luar dari sini atau mau dibuat di dalam kelas di dalam kelas itu juga besar kalau mau dibuat di luar boleh kita buat di luar misalnya button click stand ini public kita harus import dulu import java.awt .even kemudian public kelas button click implement di dalam awt event ini nanti ada action kita akan coba action listener ya benar ini kita simpan dulu button click listener satu direktor dengan yang tadi .java karena action listener itu ada abstract method yang disebut dengan action perform dengan parameter action event maka kita wajib untuk menambahkan itu public void action ini jangan tipu ya kalau tipu ini salah perform action event ini tidak boleh tipu ini harus sama seperti abstract method dari action listener oke nah sorry jadi ketika kita akan mengambil action eventnya tadi kita harus punya sesuatu yang menangkap event tersebut jadi kita menggunakan mekanisme mekanisme disini adalah melalui comment lah tadi yang saya bilang comment itu apa namanya opsional itu keliru yang betul adalah comment itu wajib karena kalau kita akan apa namanya mencocokkan comment itu dengan yang akan kita perintahkan karena disini listenernya kita hanya menggunakan satu listener jadi button klik listener itu untuk oke button lalu button klik listener juga untuk submit button dan button klik listener untuk cancel button dimana button kelas-kelas listenernya itu hanya ada satu jadi kita wajib untuk menambahkan set action comment comment tentu saja sebelum pemanggilan mekanisme event handlingnya event handlingnya oke button dot set ini kembali ke yang kelas belumnya action comment oke ini lalu submit sama cancel submit submit kecil saja oke oke nah sekarang kita cocokkan disini nah jadi kita ambil get action comment jadi bisa langsung if get xe dot get action comment dot dot equals gitu juga bisa kalau mau kalian tampung seperti ini juga bisa untuk memudahkan ya string comment add dot get action comment kita cocokkan satu satu gunakan switch if saja if equal di oke ya di kecil ya itu nanti akan memunculkan apa kita bisa tambahkan status label set tag nah jadi yang jadi masalah adalah kalau kita membuat kelas ini terpisah ya biasanya kita kan mau misah-misah kelas kalau di java awt ini karena kita nanti akan mengambil sebetulnya yang akan kita ambil adalah properti yang ada di kelas awt kontrol demo jadi sulit untuk mengambil disini jadi kita harus lakukan instance kemudian kita balik lagi kesini ya bisa sebetulnya ya kita buat publik tapi itu akan mengedit banyak hal maka dari itu kita bisa lakukan mekanisme ini saya cut ya kita bisa lakukan mekanisme kita tidak jadi kita tidak jadi gunakan buat niple listener java di kelas yang berbeda kita akan gunakan mekanisme kelas di dalam kelas tambahkan di bawah sendiri ya ini masih di dalam scoop nya si awt kontrol demo kelas awt kontrol demo kita tambahin kelas bisa bisa jadi ini apa ya setelah ini ini setelah kelas nah kalau seperti ini kita bisa mengambil kita bisa mengambil properti yang ada di kelas awt kontrol demo tanpa merubah access modifier dari properti tersebut ini tetap privat jadi kita bisa ambil langsung ini status label set tag ya set tag ya seperti tadi oke oke button klik ter klik misalnya kita tambahin untuk komen yang lain oke lalu tadi apa saja submit cancel yang belum kita lakukan adalah demo demo show show event demo kan oke tadi yang di PPT saya itu show demo saja seperti ini ini jadi tidak memanggil prepare GUI nah tentu saja error errornya adalah pointer exception jadi apa yang kita lakukan itu adalah memanggil show event demo tanpa sebelumnya memanggil pembuatan objek dari yang komponen GUI yang kita panggil disini misalnya header label kemudian ada control panel dan mainframe itu juga kita panggil jadi demo prepare GUI kita bisa panggil disini atau demo prepare GUI kalian panggil sebelum header label di show event demo disini juga bisa oke kalian tidak ada masalah kita coba wah ini kecil sekali klik ok keluar ok button terklik kemudian submit button terklik kemudian cancel button terklik nah itu saja kira-kira jadi kenapa kok button klik listener ini kita tidak pisahkan di kelas sendiri karena kita tidak ingin merupakan access modifier dari status label ini menjadi publik kita ingin tetap disini maka dari itu kita buat kelas di dalam kelas seperti ini jadi disini kelas awt control demo kemudian di dalam kelasnya itu bisa diisi button klik listener dimana button klik listener ini adalah mengimplementasikan action listener ini adalah contoh dari java awt dengan memanfaatkan satu kelas saja kalau kalian membuat aplikasi yang besar tidak hanya satu kelas awt control di muka ini kalian juga akan gunakan design pattern supaya program bisa lebih terorganisir dengan baik oke jadi mungkin itu saja dulu besok kita lanjutkan ke java GUI yang lain mungkin kita besok akan gunakan netbin untuk membuat java GUI dengan java swing oke terima kasih terima kasih